Intro Marcelino Verdinand terus-menerus memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain muda potensial Bermain untuk klub bersebaya Surabaya, pemain ini perlahan namun pasti terus menjadi andalan di sana Walaupun usianya baru 17 tahun, lihatlah bagaimana dampak Marcelino Verdinand kepada skuad bersebaya Surabaya itu benar-benar sangat penting Perannya pun hampir tidak tergantikan di skuad bersebaya Surabaya Dan pelatih timnas Indonesia pun Sintayong juga turut memberikan apresiasi Dengan selalu memberi kepercayaan kepadanya untuk masuk line up yang ia bawa Seperti saat keperannya pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 lalu Tidak bisa dipungkiri, sejauh ini performa Marcelino Verdinand di kompetisi Liga 1 juga sudah menurunkan prestasi luar biasa Dengan mencetak 4 gol dan 5 asis adalah prestasi yang tidak bisa dikesampingkan Bahkan media Inggris pun bereaksi atas penampilan cemerlang Marcelino Verdinand Adalah The Guardian yang tidak perlu berpikir lama-lama langsung memasukkan nama Marcelino Verdinand Kedalam 60 daftar pemain muda terbaik dunia tahun 2021 Nama Marcelino sejajar dengan Gavi dari Barcelona, Yusuf Amokoko, Borussia Dortmund, dan Luca Romero Lazio dalam datar tersebut Atas performa cemerlang Marcelino Verdinand ini, nampaknya Sintayong kembali kepincut oleh kualitas dari Marcelino Untuk memasukkan nama-nya ke daftar susunan pemain yang akan ia bawa untuk ajang Piala AF U23 mendatang Karena saat ini, Pati Sintayong sedang berada di Bali untuk memantau beberapa pemain Liga Indonesia untuk ia boyong ke timnas Indonesia Marcelino Verdinand juga digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang layak bermain di luar negeri Klub seperti Let's Check It Downs, EFK Seneka, kemungkinan besar akan menjadi tempat yang tepat untuk karir sama pemain Mengingat agen Marcelino ini adalah agen dari Egi dan Witan juga